Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di UPTD Puskesmas Patram, Kabupaten Jember Kami akan menyampaikan Safety Briefing Safety Briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas Puskesmas untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di UPTD Puskesmas Patram Saat ini kita berada di aula lantai 2 UPTD Puskesmas Patram Ruangan ini terdapat satu pintu keluar yang berada di sisi sebelah timur Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami sedang tidak melakukan latihan simulasi darurat Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik Lindungilah kepala Anda dengan kedua tangan Anda dan carilah tempat yang aman di bawah meja atau menempel pada dinding Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar di sisi sebelah timur ruangan ini Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik Berjalanlah merunduk atau basahi tisu serta tutup hidung dan mulut kita Segeralah keluar dari ruangan melalui pintu keluar terdekat Berjalanlah dengan cepat dan jangan berlari Ikutilah jalur evakuasi yang ada Prioritaskan kepada wanita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas Keluarlah dari gedung puskesmas dengan berjalan cepat dan jangan berlari Ikuti koordinator lantai gedung menuju titik kumpul evakuasi yang berada di halaman depan puskesmas patrang Aula lantai 2 puskesmas patrang dilengkapi dengan fasilitas apar, alat pemadam api ringan Cara menggunakan apar Siapkan apar Cabut pin Atur posisi apar dalam posisi tegak Tekan tuas dan arahkan ke sumber api secara merata Apabila api semakin membesar, hubungi pemadam kebakaran setempat Demikian safety briefing yang kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Selamat beraktifitas dan salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih